di tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana membuat tabel yang menghubungkan antara tabel user dengan tabel role, itu tidak akan bisa terhubung kalau Anda tidak membuat classnya, jadi dengan data mapper tabel-tabel Anda bisa terhubung secara otomatis dengan mudah caranya sederhana saja, kalau nama tabel Anda adalah roles, maka Anda harus membuat sebuah model namanya role kemarin bisa jelaskan yang itu ya, oke, buatnya seperti ini, kemarin saya sudah buat seperti ini tutorialnya cara membuatnya yaitu tampilkan pada user ya, bahwa minimal yang harus dibuat itu adalah seperti ini oke, nah sekarang mari kita sepakatin bahwa saya tidak fans, tidak penggemar dari satu pengguna banyak role saya penggemar satu pengguna satu role, oleh karena itu berarti satu role boleh dimiliki oleh banyak pengguna ya, itu artinya hubungan antara one to many, berarti yang role itu adalah many sebenarnya jadi saya bikin far has many, yang ini harus seperti ini ya, nah jadi saya bikin array siapa yang saya hubungkan ke many, yaitu user, nah dengan cara seperti ini sudah terhubung tapi harus bolak-balik juga, jangan tidak, maka disini si usernya harus saya tambahkan far has one, has one dengan siapa? dengan array, oke, jadi far has one dengan array array-nya itu berfungsi untuk mengambil data-data dari role, nah jadi saya buat seperti ini gitu, namanya siapa? namanya role, karena disini file-nya role, ya tabelnya juga namanya roles maka harus saya buat role dalam bentuk singular, kalau dalam bahasa Inggrisnya jamak ya, berertinya ya oke, terus ini saya bikin array lagi nah, kan penghubungnya, kemarin itu kan di video sebelumnya penghubungnya itu adalah chi-user, a chi-rolls user, maka saya harus membuat sebuah join table nama join table ini adalah chi-user eh, sorry, chi-rolls users nah, seperti itu ya, nah anda sudah terhubung nah, sudah terhubung ini anda oke, dengan cara seperti ini sudah terhubung antara user chi-user, chi-rolls, dan chi-rolls user sudah terhubung nah, secara otomatis ya jadi gampang banget, pekerjaan anda jadi lebih sederhana lagi ya oke, ini isinya isinya dari class user-nya anda bisa lihat oke, dah ya, selanjutnya saya membuat login-nya, saya modifikasi nah, saya sudah buat awalnya seperti ini selanjutnya tinggal saya ketik sorry, saya buat duluan karena panjang kalau saya ketik seluruhnya ya oke, jadi saya lanjutin dengan membuat modifikasi login jadi saya extend-nya adalah my controller nanti kita akan buat bagaimana my controller-nya berbeda dengan yang sebelumnya, pokoknya yang jelas oke, jadi saya bikin if, disini mulai bermain if, dis, oke input gitu pause ya, ini namanya email sorry, ini saya copy aja ya biar cepat dan gak ribet tidak sama dengan false gitu ya saya copy sekarang ctrl c and ctrl v ini saya ganti as word ini saya tutup kemudian ini saya lihat seperti ini nah, kalau email inputnya gak false ya itu sama persis kayak kemarin sama persis ya ya saya lanjutin nah, ini baru mulai bermain disini cek login nah, this acl ah, berarti saya harus membuat sebuah library acl dong kalau kayak gini ya, betul nanti kita akan buat oke terus saya copy lagi sama persis saya tinggal copy-copy aja sebenarnya itu ya daripada capek ya intinya ini saya ganti dengan nama password nah, seperti itu sekarang kalau get login ini true bagaimana baru boleh masuk tapi ada aturan main tentunya itu kalau cek login and nah, disini this gitu acl terus ini saya kasih nama get get user permissions gitu jadi get user permissions saya kasih nama site login nah, dikata site login ini harus sama persis dengan apa namanya permissions value yang di video sebelumnya saya tunjukkan disitu Anda bisa lihat ada site login nilainya 1 ya itu site loginnya sama persis seperti ini oke, gak boleh nah, selanjutnya saya bikin redirect redirect ke nah, ini yang sedikit saya bedakan this default ini sebenarnya tidak ada fungsi ini tapi saya buat saya buat tujuannya adalah saya mengambil data config ya jadi saya nanti gak perlu ubah-ubah disininya lagi saya di confignya aja saya ubah gitu tujuannya sih seperti itu ya, jadi gak perlu capek-capek saya nah, terus disini else kalau gak memenuhi keduanya gimana ya, berarti else gitu else-nya itu nah, saya memberikan pesan error jadi, kalau salah dia cek loginnya salah this error message nah, ini saya beri lagi kita this acl nah saya buat seperti ini berarti disini ada sebuah property yang namanya adalah error message yang sifatnya public jadi nanti kita akan buat di acl yang namanya error message yang sifatnya public gitu nah, selanjutnya selesai udah kita gak perlu capek-capek lagi ini adalah modifikasi halaman loginnya lebih sederhana dari yang sebelumnya lebih simple dan berbeda dengan yang sebelumnya bahwa saya memakai apa namanya itu session ya untuk ngecek dialoginya tapi kalau disini gak kita memakai permission nah, itu bedanya dengan yang sebelumnya oke oke, kita lanjutkan di video selanjutnya selamat menikmati